Hai guys, siapa nih yang lagi di Indramayu dan lagi bingung mau makan apa? Dan dimana tempatnya yang rasanya Endulita Ulala? Hmm, aku tau solusinya yaitu di Rumah Makan Panorama. Tonton review lengkapnya cuma di channel kami, Self Story. Oke, jadi Indramayu adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Karena letaknya di pesisir pantai Pulau Jawa, maka hasil lautlah yang menjadi dominasi kuliner di Indramayu. Oleh karena itu, aku ajakin kalian buat kulineran virtual yang menyajikan aneka jenis seafood atau olahan laut yang rasanya enak tentunya. Info pertama yang aku kasih adalah info alamat Rumah Makan Panorama ya Besti. Kalau menurut Google, alamatnya tuh ada di Jalan Tambak, Kecematan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sini tertera, bukanya itu jam 10 pagi dan tutup jam 9 malam. Untuk akses ke arah sana, aku bener-bener ngandelin Google Maps ya. Caranya adalah kalian ketik aja Rumah Makan Panorama Indramayu di Google kalian dan klik Rute. Di sana, Google akan mengarahkan kita untuk menuju ke rumah makan ini. Dan insya Allah gak bakal nyasarin sih, ini Googlenya titiknya tuh tepat banget ya. Jalanannya lumayan lebar, bisa untuk 2 mobil berpapasan dengan asfal yang awalnya bagus, tapi pas mau deket sampai rumah makannya, asfalnya tuh udah mulai ancur. Tapi gak apa-apalah, masih bisa dilalui sama mobil. Suasana menuju ke sana udah khas pesisir banget, udah banyak tambak di kanan kiri jalan. Iya, kita udah mau sampai, rumah makannya terletak di sebelah kiri jalan, terlihat klangnya, RM Panorama. Kita masuk aja ke arah dalam sebelah kiri. Di sini, parkirannya tuh luas banget, jadi kalian gak usah khawatir, gak usah worry kalau gak ke bagian tempat parkir. Nih, lihat tuh, mobil-mobil udah berjejer. Wow, ini lagi banyak, kayaknya banyak pejabat nih. Soalnya dari plat nomernya itu, plat-plat nomor merah. Nah, ini pasti pejabat daerah lagi berkunjung ke rumah makan ini. Ya, kita masuk ke review yang kedua, yaitu fasilitas apa aja yang ada di rumah makan ini. Di sini terdapat 2 pilihan tempat makan. Kita bisa memilih lesehan atau menggunakan meja dan kursi. Kalau kami, lebih memilih yang lesehan karena kita bawa krucil yang banyak banget, jadi memang lebih nyaman di lesehan. Kalau ini merupakan contoh yang menggunakan meja dan kursi. Di sini juga ada ruang VIP. Yuk kita intip yuk. Nah, ini adalah ruang VIP-nya. Lumayan luas juga ya. Di bagian paling belakang resto ini ada masjid yang ukurannya lumayan besar menurutku. Dan paling belakang lagi ada playground untuk anak-anak. Di sini juga menyediakan oleh-oleh khas Indra Mayu juga. Ada degel mangga, kerupuk, siwang, atau yang biasa disebut terasi bawang. Dan gak ketinggalan ada mangga gedung juga. Hmm, sayang banget nih. Aku gak sempet nanya, ini satu keranjangnya tuh harganya berapa. Hmm, aduh ini bener-bener ya. Mangganya tuh menggoda banget. Pasti rasanya seger, asem, manis, beuh. Nah, kalau ini pasukan krucil aku lagi cari es krim. Oke, kita masuk ke review yang kedua, yaitu menu dan harga. Hmm, pasti ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian kan, Besti? Sampai jumpa lagi. Menunya sebenernya masih banyak banget sih, Besti. Menurutku rasanya tuh bener-bener enak banget. Kenapa ya? Aku sebenernya gak terlalu pecinta seafood banget karena gak suka sama amisnya. Tapi entah kenapa, di rumah makan ini tuh amisnya gak kerasa. Dan rasanya bumbunya tuh enak meresap. Hmm, pokoknya. Satu info lagi, makanan disini tuh yang bestseller adalah kepala ikan manyu. Itu juga aku suka. Kuahnya, bumbunya, rempahnya kerasa. Pokoknya kalian mesti coba banget kalau lagi di Indramayu. Kalian wajib berkunjung ke rumah makan panorama. Nah, sekarang waktunya bayar-bayar nih di kasir. Kira-kira habis berapa ya? Di sini tertera nasi tuh harganya Rp6.000 per porsi. Tahu tempe goreng Rp13.000. Sayur asem Rp6.000. Jadi, semuanya total Rp1.299.000. Oke, semoga infonya bermanfaat buat teman-teman pecinta kuliner. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Waktunya kami undur diri. Tonton video kami yang lain juga. Wassalamualaikum, bye.